halo halo mamang welcome back to my channel balik lagi bersama gua Chasto si ganteng kalem cek mamah atau gemang oke bang jadi hari ini gua kedatangan barang yaitu itu adalah ini lampu tembak versi low-budget ini gua baru dateng banget barangnya nih dari online shop ya jadi gua itu pengen ganti nih lampu yang ini tuh ini kan murah meriah ya cuman 19ribuan jadi kualitasnya tuh kurang terang jadi gua beli lagi yang model lampu tembaknya ini juga murah ini simong cuman 25ribuan aja nanti kita unboxing dan kita tes bagaimana untuk kualitas cahayanya ya dengan harga cuma 25ribuan ini gua beli dua ntar gua pengen ganti aja nih lampu ininya jadi biar makin menarik soalnya ini tuh ada fisii apaan gitu ya depannya ada lampu variasi kayak projigi gitu man nah kita langsung unboxing aja seperti apa sih lampunya langsung unboxing nah oke man jadi seperti ini untuk tampilan lampu shambonya eh maksudnya lampu tembak dan emang dua dua hampir salah sebut baca maksudnya lampu tembaknya memang nah jadi ini tuh ada sembilan yang titik light terus mempunyai lima mode fisii di samping-sampingnya dan ini mode kipas ya ada juga yang mode bulatnya gitu dan ini tuh 12 volt enggak tahu sih untuk kualitas terangnya sih seperti apa ya ya gua sih enggak berharap banyak gitu emang harganya juga cuma 25.000 dan kualitasnya juga gua belum tahu terangnya segimana nanti ntar kalau udah dipasang ntar kita bisa cek kualitas terangnya seperti apa emang di lampu yang gelap dan itu untuk lampu utamanya ini adalah warnanya putih ya meng untuk lampu tembaknya juga warna putih Oke kita langsung coba pasang aja di motor Yamaha Bison gua ini emang ini belum dikasih nama nih emang ntar gua mau kasih nama nih buat motor gua ini Oke kita langsung pasang aja Sampai jumpa oke mamang jadi ini untuk soketnya ini gua menggunakan soket bekas ini ya bekas bohlam bawaan dari motor bison yang soketnya itu H4 jadi ini gua sambungin kayak gini aja nih Mang ini tangan gua luka tadi tuh ketusuk pas waktu buka lampu bohlamnya nih Mang nah ini itu kebenaran untuk dudukan lampunya ini tuh ngepas banget emang tuh jadi tuh ngepas banget gitu untuk lubangnya nah sekarang ntar gua mau disini kasih lem sambo eh maksudnya lem tembak terus gua masukin soketnya kesini ntar gua kasih lem tembak juga disininya nih Mang Oke kita kasih lem oke ini memang walaupun kurang rapih ya ini udah gua kasih lem tembak bukan lem sambung lem tembak ya nah kebeneran banget ini untuk lingkarannya itu ngepas banget nih Mang jadi lumayan kokoh lah dan ini untuk soketnya gua nanti bakal pasang di soket yang model H4 kita langsung pasang aja nah jadi ini dia untuk soket hampatnya nih Mang yang ini nih jadi kita tinggal masukin aja biar enggak biar sedikit agak rapih gitu Mang tinggal masukin ke sini mau dan ini tuh mempunyai tiga kabel ya yang ini adalah kabel kabel masa terus ini lampu utama dan ini lampu tembaknya mau kita tinggal masukin begini doang udah ini tinggal kita masukin nah jadi seperti ini mau oke kita tinggal langsung baut-bautin lagi nah ini dia memang udah terpasang ya untuk lampunya kebeneran untuk lingkarannya itu ngepas banget sama dudukan bekas lampu gua yang kemarin nih dan untuk review lampu yang dudukan yang kemarin ini kalian bisa lihat aja video saya yang lain itu udah gua review ya Nah sekarang kita akan coba nyalain-nyalain ya Nah ini dia untuk nyalanya di sini gua menggunakan lampu utama jadi untuk gunta ganti modenya itu menggunakan lampu tembak memang kita kita guna ganti tembak gini jadi lampu tembak itu gitu Mam loh jadi setiap kali kita pakai lampu tembak modenya itu bisa gunta ganti harganya cuma 25 ribu aja mau coba kita lihat dari hijau bagaimana lampunya nah jadi seperti itu tembak oke nanti kita bakalan coba di malam hari ya di jalan malam hari untuk lampu utamanya itu terangnya segimana mungkin ini gua nanti bakal kasih tambahan lagi lampu untuk lampu tembaknya terpisah mungkin entah di sini gitu ya terlalu tambahin lagi lah jadi ini mah lampu utama sekaligus variasi aja sih oke emang ini gua lagi ada di tengah-tengah sawah nih lagi ada DSD sekarang kita akan coba untuk kualitas dari lampu harga Rp25.000 ini kita langsung nyalakan tombol on eh salah ini nah itu untuk kualitas terangnya seperti ini memang menurut gua sih ini lumayan terang memang enggak kayak lampu yang kemarin yang LED itu karena ini tuh kan tipenya sorot ya tuh jadi langsung nyorot kedepan segini mah harga Rp25.000 sih rekomen sih Bang tambah lagi kan ada variasi-variasinya gitu coba sekarang kita coba mungkin ini kalau ditambah lagi lampu tembak lagi yang disepion atau yang dibelah sananya itu mungkin lebih keren lagi ya ini tuh dibisa dijadiin lampu variasi aja begini kita coba lagi mode yang lainnya ini tuh ada lima mode memang kita ini mode yang keberapa ini mode biasa ini lampu tembaknya kalinya jadi lampu tembaknya itu kayak gini memang dan untuk kualitas terangnya seperti ini bikin pusing kita ganti lagi jadi ini ganti mode modenya itu ini kan gua kan jadiin lampu utama jadi pakai lampu lampu tembak itu mang tanpa menggunakan saklar harusnya sih pakai saklar mang saklar yang tiga mode itu lampu tembak terus on off harusnya nah ini tadi yang utama ini sekarang warna merah lampu utama lagi lampu tembak jadi warna biru coba lagi ini yang berkedip jadi kayak gini modenya mang nah jadi menurut kalian Bagaimana nih man dengan harga Rp25.000 satu satunya dua ini gua beli dua itu sekitar Rp55.000an sih 50 ya Rp55.000an karena ada wangkirnya juga jadi untuk kualitas terangnya seperti ini man menurut gua sih oke sih untuk kualitas terangnya enggak mengecewakan enggak kayak yang lampu ya kemarin gua beli sangat kecewa banget baru-baru terang kayak gini ini terangnya sih Insya Allah nggak bakalan nabrak orang gitu man oke man jadi untuk amang-amang nih yang pengen beli gitu ini gua gak di endorse ya man jadi kalian bisa cek aja link pembeliannya di deskripsi ini tuh gua nggak di endorse kemang mungkin kontennya sampai disini saja untuk review lampu murah meriah lampu tembak dengan harga Rp25.000an cuman untuk kualitas apanya ya keawetannya ini gua kurang begitu tahu awet atau enggak karena ini gua baru nyoba gitu kemungkin kontennya sampai disini saja Terima kasih buat semuanya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir semoga infonya bermanfaat dan saya cas top amit undur diri wabilih tapi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye salam serudu